assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di piping tutorial channel pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara teman-teman dalam penyetelan tipa di lapangan disini ada saya buatkan sebagai contoh pipa alat peraga aja jadi kalau kita mau nyetel pipa teman-teman harus siapkan dulu plat yang ini dinamakan biasanya kalau dapatkan ini fish ya potongan-potongan plat gunanya untuk nanti menyatukan kedua pipa ini tanpa merusak bevelan ini namanya bevelan teman-teman bisa lihat bevelan ini pipa tapi dipotong miring oke ya kamera supaya bisa dilihat nah ini oke ini teman-teman kita potong miring dulu dipas belum kita sambung karena nanti untuk mengelas sebagai tempat pengisian atau pilar pas disini ya pemiringannya sekitar 30 derajat dan ini ada gap atau jarak antara pipa ketipan ini sekitar 3 mili ya kita netelnya pakai kaut 3,2 mili sebagai gap ini tidak boleh rapat ini teman-teman karena kalau dia rapat maka pengelasannya tuh susah tembusnya jadi masih harus ada gap seperti ini oke nah kemudian di dalam penyetelan pipa yang perlu kita perhatikan teman-teman adalah pipa itu harus rata permukaannya rata teman-teman seperti ini saya contohkan ya ini permukaan pipa ini dan ini sama di permukaan pipa ini tidak ada celah di sebelahnya juga itu artinya apa artinya kedua pipa ini sudah benar-benar rapi tidak ada yang ketinggi dan tidak ada yang rendah kenapa harus dia sama teman-teman ketinggiannya karena kalau salah satu dari kedua pipa ini ada yang rendah ada yang tinggi maka yang di dalam bibir dalamnya pipa ini tentu juga akan ada yang rendah dan yang tinggi ini sama sekali tidak boleh teman-teman dalam penyetelan kenapa karena di saat dilas nanti di welding apabila ada salah satu yang rendah atau yang tinggi biasanya kalau sudah selesai pengelasan kemudian di ekstray itu untuk mengetahui kualitas pengelasan itu biasanya dia perlu diperbaiki biasanya atau di repair makanya kalau penyetelan kita harus benar-benar permukaannya harus rapi dalam istilah penyetelan pipa kalau dia tinggi sebelah rendah sebelah itu biasanya disebut dengan high low ini tidak boleh terjadi penyetelan seperti ini oke teman-teman untuk penyambungan saya sudah jelaskan kita pakai sistem piece seperti ini ya dalam menyambung agar tidak merusak bibir pipa nanti kalau sudah sudah dilas kemudian baru dibuka dan terakhir kita finishing kita gerinda oke setelah saya sudah jelaskan cara-cara penyambungan pipa seperti ini ya ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyambung pipa di lapangan ini yang pertama teman-teman apabila kita menyambung pipa seperti ini ya ini cuma contoh aja biasanya kalau di workshop ini kita biasanya dilengkapi dengan alat seperti ini teman-teman ini alat ini bisa turun bisa naik biasanya dalam satu pipa ini ada dua di belakang dan di depan di sebelah juga begitu ada dua di belakang dan di depan gunanya untuk menyetel pipa supaya bisa turun naik ya nah ini kalau kita menyetel dua batang pipa yang panjang nah makanya kita harus pakai dua siku untuk mengecek kelulusan pipa caranya tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak boleh ada pipa yang tinggi sebelah setelah ini benar-benar sudah kita lepak kita pakai water pass di sebelahnya juga kita water pass kemudian ada buah siku yang kita harus tempelkan teman-teman kalau sebelah bawahnya ini yang nempel ke pipa ini sudah rapat sikunya yang satu juga sudah rapat kemudian tengahnya siku ini alat siku ini juga sudah rapat maka sudah dipastikan bahwa sambungan kita sudah bagus sampingnya juga begitu teman-teman kemudian baru kita pasang plat dan kita take well seperti yang saya jelaskan di awal video tadi oke ini antara pipa ke pipa yang panjang kemudian selanjutnya antara pipa dengan elbow dan nepel lagi teman-teman acara penyetelannya kita pasang satu buah siku kemudian kita ukur kalau misalnya ini 10 cm atau 100 mm ya ini juga harus 100 mm harus sama dia apabila terjadi salah satu yang panjang atau yang salah satu yang panjang dari yang lainnya maka sudah dipastikan bahwa sambungan kita itu terjadi bengkok atau tidak 90 derajat oke sudah jelas teman-teman nah kemudian nah itu sudah antara pipa ke elbow sekarang antara itu tadi elbow 90 derajat teman-teman ya sekarang antara pipa ke elbow 45 derajat ya kalau nyetel pipa seperti ini teman-teman kita pakai waterpass aja enaknya ya jadi kita dudukin pipanya di dudukan pipa t-step kemudian di waterpass ini gelembungnya benar-benar di tengah alat ini nah kemudian kita setel yang 45 derajat ya kita lihat lagi ini disini ada waterpass susus 45 derajat ini kita lihat gelembungnya di tengah ya apabila yang ini sudah waterpass levelnya bagus yang ini 45 derajat sudah bagus maka kita bisa cantum dan kita bisa take well nah seperti yang di awal video tadi pakai pelat oke kemudian ada lagi ini pipa ketemu dengan T ya kalau pipa kita setel ketemu dengan T maka kita diatasnya kita pasang sama teman-teman pakai juga kita pasang kemudian baru kita ukur yang di depan dan di belakang kalau ukuran kita sudah sama maka sudah bisa dipastikan bahwa ukuran kita sudah benar atau setelan kita udah benar oke teman-teman sudah jelas apa yang saya sampaikan penumpulan ini bisa membantu teman-teman di lapangan nanti kita akan membahas juga soal-soal pengelasan apa akibatnya kalau dia high low apa istilah-istilah dalam pengelasan nanti di video berikutnya akan kita jelaskan juga itu aja yang dapat saya sebagikan pada video kali ini teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman di lapangan lebih dahin kurang saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati